Warga yang tergabung dalam Relawan Banten Melawan Corona atau RBMC membagikan kebutuhan pokok kepada warga yang kurang mampu di kota Serang Banten. Saat di lokasi, mereka sempat menemukan salah satu warga yang tidak mampu membeli apapun untuk dimakan. Memabahnya virus corona berimbas kepada berbagai sektor ekonomi. Kesulitan ekonomi semakin dirasakan oleh masyarakat kecil. Situasi ini memantik niat para Relawan di kota Banten untuk melawan corona dengan memberikan bantuan kebutuhan pokok pada mereka yang kurang mampu. Di tengah aksi, Relawan menemukan warga Kelurahan Panancangan Baru, Kecamatan Cipocok Jaya, Serang yang menahan lapar selama 14 hari. Yuyun kini kesulitan mencari nafkah di tengah pandemi virus corona. Biasanya saya tuh sebelum parah kayak gini, jualan makanan, keripik rumpayak punya orang. Dan sekarang pada jalan ditutup dari celekonya, jadi gak bisa dikirim keluar. Yuyun bersyukur para Relawan datang memberikan sembako untuk meringankan beban hidupnya. Bu Yuyun ini adalah salah satu warga masyarakat Banten dari sekian banyak masyarakat yang hari ini kesulitan mencari bahan sembako. Semoga Bapak-Ibu sekalian bisa tergerak hatinya untuk ikut bersama-sama dengan kita untuk menyumbangkan satu liter, satu rumah, untuk kita sumbangkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Terlebih di tengah fakta hilangnya pendapatan masyarakat bawah, kini harga sembako juga mulai mengalami kenaikan. Warga berharap pandemi corona segera berakhir agar bisa kembali menjalani rutinitas.